Itu malam Jumat Ane, Ane inget maaf ya. Itu malam Jumat. Oh, kok udah ngerti maaf ini woy woy. Kalian kalau udah bawa-bawa anak, dibilang katanya mahluk di rumah Ane mau mengambil nyawa anak Ane. Pas Ane juga pernah diisengin sama orang, ibaratnya jadinya Ane lawan semuanya sendiri, segala macem. Nanti diisengin apaan? Disengin lah. Dikirim? Dikirim lah. Sampai masuk rumah sakit. Yang mana sih? Ada dulu. Yang Ane berapa kali masuk rumah sakit. Yang dikirim apa? Makhluk? Ya nggak tahu. Benda-benda gaib. Kalau benda-benda gaib sih nggak. Cuma kalau yang berdasarkan penerawangan orang-orang yang ngerti. Yang ngerti, segala macem sih. Di rumah Ane dibikin emang tidak nyaman. Karena di ujung atap rumah Ane ternyata ada sosok hitam budaya. Itu yang mengembuskan nafas, emosi, amarah. Penghuni rumah? Penghuni rumah. Terutama Ane. Jadi misalkan Rabu, Kamis, Jumat Ane diserang sakit tuh. Sakit, ntar Jumatnya pindah ke Biniane. Jadi dua minggu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtunya pindah ke Biniane. Ane sampe dirawat di rumah sakit. Ane dirawat di rumah sakit sampe diagnosa dokter. Sampe dokter sendiri. Dokter Ane sendiri waktu itu Ane ampe CT scan, MRI segala macem. Secara medis sama? Semua. Sampe ngomong gini, Lu bawa deh track record kesehatan lu sini gue baca gitu loh. Kenapa sih begitu dibaca diperiksa gua mana-mana aja terus dokternya bilang Lu jangan-jangan dikerjain orang ya. Masalahnya bayi ini semua sehat. Secara medis semuanya normal. Oke. Yang paling berasa itu hubungan Ane sama istri Ane. Bener-bener yang... Panas. Gua bukan panas lagi. Tapi untungnya Ane dudulnya sama-sama kayak sadar. Oh ini... Di serangan pertama Oke oke oke. Bini Ane ngomong. Ayah, gua tau ya. Kenapa? Bunda 3 hari ini enak banget liat aja. Oke. Nah Ane pun reflet jauh gitu. Ih sama bun. Ane juga ngeliat bunda enak banget 3 hari ini. Males main sama anak Ane. Anak Ane main ke kamar Ane ngusir. Baru juga ya. Tidur. Biasanya TV nyala. Ini gak bisa. TV Ane matiin. Ada lampu sedikit. Wah gak bisa tidur. Beneran. Meluk Bini Ane sakit. Dada. Celentang sakit. Dada. Kan biasa posisi tuh kalo gak meluk Bini Ane. Nyamping. Kalo gak dia palanya disini. Ane celentang. Oke. Itu dodanya sakit. Tapi begitu Ane munggungin Bini Ane. Nyaman? Nyaman. Terus... Sampai yang parah itu masuk rumah sakit. Ane masuk rumah sakit. Didiagnose gak kenapa-kenapa. Tiba-tiba Ane perut Ane melilit. Nah harusnya Ane udah keluar dari rumah sakit. Gak jadi keluar. Karena perut Ane melilit. Sakit banget. Padahal makanan-makanan rumah sakit. Gak mungkin dong logitanya. Dilalahnya. Ane nya. Dokter akhirnya masuk. Dia bilang. Kamu gak boleh pulang hari ini. Pulangnya besok. Harus diperiksa dulu. Begitu dokter bilang begitu. Keluar dari kamar gua. Sampai detik sekarang. Sakit. Gak sakit. Ilang. Terus akhirnya Ane minta copot info segala macem. Pulang ke rumah maksa. Pulang ke rumah segala macem. Sampai pihak rumah sakit. Kita ngomong bertanggung jawab. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya tanggung jawab sendiri. Saya mau pulang. Pulang ke rumah. Untungnya itu udah serangan keberapa kali ya. Nah mengetahui kondisi itu. Dan ente sadar sepenuhnya ini kok di luar kebiasaan. Ada yang dihubungi gak? Ada. Akhirnya yang menenangkan Ane adalah Mas Agus Guncoro. Makasih Mas Agus Guncoro. Sebelum-sebelumnya udah ada beberapa orang yang bantu segala macem. Cuma yang akhirnya menenangkan Ane adalah Mas Agus. Jadi. Apa yang disampaikan dia? Sehingga bisa. Dia cuma ngomong simpel gini. Semakin banyak lu bertanya sama orang. Semakin lu terbawa. Semakin bingung lu. Dan semakin jauh lu dari Tuhan. Semakin jauh lu dari Allah. Karena gini. Misalkan si A bilang. Oh yang nempel sama lu. Ocong. Lu percaya. Abis itu tiba-tiba yang B ngomong. Ah kunci lanak. Lu jadi bingung. Lu percaya nih. Ini yang ngomong lain lagi. Ini ngomong lagi. Ini jenglot. Ini segala macem. Akhirnya apa? Lu bukannya deketin diri sama Allah. Akhirnya lu makin jauh. Karena lu mikirin. Wah stress nih. Gini gini gini. Omongan itu yang akhirnya masuk ke Ane. Terus dia bilang. Lawan sendiri. Salat. Baca Quran segala macem. Nah. Bersyukurnya. Setelah kejadian itu memang Ane. Udah mulai rajin. Alhamdulillah gitu. Setelah kejadian itu. Kayak yang. Baca Quran. Nah ini kejadiannya lucu. Dan. Bukan lucu sih maksudnya. Menyeram kan buat Ane. Karena. Begitu. Ane udah jalanin seminggu. Setiap abis sholat isa. Ane baca Quran. Terus. Sama artinya. 30 ayat. Pokoknya satu hari 30 ayat. Sama artinya. Oke. Nah pulang dari rumah sakit. Itu Ane ingat banget. Itu hari Sabtu apa hari Minggu. Mau sholat jamaah sama istri nih. Terus Ane baca Quran dulu. Baca Quran. 30 ayat udah selesai. Anak Ane udah tidur. Pindahin ke kamarnya. Nah. Kita sholat jamaah isa. Pada saat sholat jamaah isa. Nah. Ane tumen tumenan. Ane lantunin. Maksudnya. Kayak yang bukan yang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enggak. Ane yang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Itu dorakaat pak. Enggak berhenti pak. Gusbom yang. Badan Ane merinding. Kedalam matanya. Tapi Ane udah terusin. Gitu. Kayak kebakar ya. Bukan kebakar. Merinding bit. Merinding maksudnya. Kayak ada yang lepas gitu. Malah itu. Tuh. Set. Kelujur badan tuh. Ya selesai. Selesai sholat. Dalam matanya. Astaghfirullah. Ya seperti Ane bilang. Biasanya begitu selesai Jumat atau Sabtu. Pindah ke Bini Ane. Bini Ane pulang dari rumah sakit sehat. Begitu selesai sholat. Bini Ane sakit. Tiba-tiba sakit. Terus akhirnya udah selesai sholat. Baca Qurannya udah. Artinya belum dong. Ane baca di bawah. Tempat tidurnya di atas nih. Ane di bawah. Terus Ane jadi iseng tuh. Gara-gara sholat itu Ane jadi iseng kan. Baca artinya di atas lah. Tempat tidur. Ya udah Ane baca dulu. Ini Bini Ane nih. Palanya ngadap Ane. Baru berapa ayah tiba-tiba Bini Ane gila. Tidur. Tidur. Dan itu hitungan seperti skandisi. Detik tiba-tiba dia mau lupa. Udah selesai. Bacaan Ane. Ane pikir dia capek sakit lah. Udah. Udah selesai. Set. Ane ditutup. Ane. Ane ditutup. Ane ditutup. Ane lihat Bini Ane tidur. Terus Ane lagi. Bunda. Bunda. Bangun. Bunda. Tidur sih Bangun. Kenapa ya? Bunda. Suami baca Quran. Bundanya ngorok. Tidur. Eh tidur ngorok lagi. Hah? Sampai tidur. Bunda lah. Ih. Perubunda nggak tidur. Mau tidur gimana orang bunda ngorok? Tidur dari mana ya? Nih lihat mata bunda. Jernih Bip. Nggak ada. Nggak ada bekas orang tidur seperti skandisi. Kan masih tetep ada yang muka. Dan mata saya. Nggak ada Bip. Ane langsung. Begitu itu apa? Minta tolong asisten Ane. Dua orang. Kebetulan suami istri waktu itu. Tidur. Di ruang ngorok. Nemenin. Karena. Karena mikirnya gini. Ane nggak tau nih. Bini aneh. Bini aneh yang lagi disangin. Iya. Atau aneh. Tertakutnya. Nggak ada bisa ngontrol. Nggak ada bisa nyari bantuan segala macem. Jadi Ane minta temenin tuh. Jadi waduh. Baca Quran. Ane dibikin gagap. Sebelum-sebelumnya lancar. Ane bayangin. Sebelum-sebelumnya lancar terus tiba-tiba gagap. Gimana sih? Ibarat kan baca Al-Fatihah gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalkan gitu kan. Ini. Bismillah. 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 Bismillahirrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Itu 30 ayat. Begitu. Ane sampe gini. Oh bokok. Kenapa ini woy? Sebelum-sebelumnya lancar. Itu malam Jumat Ane. Ane inget. Ane inget banget. Itu malam Jumat. Itu malam Jumat. Astaghfirullah. Nah. Udah. Tapi Ane continue itu. Ane. Ane jalanin apa yang diingetin sama Mas Agus. Ane sholat. Ane baca Qur'an. Terus tuh sampe. Alhamdulillah. Gara-gara itu aneh hatam Qur'an. Dan. Ane inget pulang sholat Jumat tuh. Suasana rumah udah mulai agar reda. Maksudnya udah gak ada serana-serana. Pulang dari sholat Jumat. Kebetulan dari masjid deket ke rumah. Di jalan. Dilalahnya gini. Makasih Allah. Makasih buat orang yang udah iseng sama gua. Makasih orang muda. Nanti sempet nanya gak siapa dia? Aduh. Ane gak mau tau. Gak mau tau. Dan Ane pokoknya oke. Ane terima. Sebenernya Ane gak. Apa Ane gak ada penasaran? Siapa sih yang iseng? Kenapa sih? Apa gua punya salah? Nah balik lagi. Pada akhirnya. Omongan Mas Agus itu. Yang muatin Ane. Oke. Dan akhirnya lu ngambil sikap? Iya ngambil sikap. Karena pada artinya. Gak ada bisnis juga lu nanyain orang. Kami ntar yang satu ngomong. Udah ada yang mau. Kemakan lagi lagi. Ini cewek. Ini cewek. Ini orang deket. Ada lagi yang waktu itu. Lebih gokilnya lagi apa? Tiga orang. Bener bib. Jadi otaknya itu jadi malah. Jadi ada temen Ane. Dia punya. 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 Punya orang. Apa ya. Punya. Punya buruh lah ibaratnya gitu. Bantuin Ane nih datang ke rumah. Dia dijelasin. Tiga orang. Satu deket rumah Ane. Satu di daerah Jakarta Utara. Satu lagi di Banten. Yang jahil? Yang jahil Pak. Versisi A. Versisi A. Versisi B yang bilang cewek. Nah. Cuma yang lucunya lagi. Yang deket rumah Ane. Ntar begitu ditarik garis. Ujung-ujungnya. Ke Banten. Yang di Jakarta Utara. Ujung-ujungnya di Banten. Gitu. Stres gak? Wah gila. Tapi bener sih. Setres. 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 Tapi emang Ane rasain sih. Pada saat itu. Di serangan pertama tuh. Ane ingat banget hari Jumat. Itu berapa lama ya serangan itu terjadi? Sebulan. Lebih Pak. Lebih Pak. Terus. Serangan pertama tuh. Hari Jumat. Ane cuma pake boxer. Pake kawas. Nonton di bawah. Itu kayak orang males-malesan. Itu udah mulai ngusir-ngusirin anak Ane dari kamar segala macem. Gak mau main sama anak Ane yang malas sama Bini Ane. Nah. Pas lagi Ane nonton. Tiba-tiba. Temen ngaji Bini Ane dateng. Ustazah gitu. Ustazah dateng. Tengah. Selama kan. Eh gak enak dong. Ustazah maaf maaf. Ya gak apa-apa mas Wendi. Ane ke atas tuh. Ane ke atas tuh udah gak tenang tuh. Tiba-tiba Bini Ane nyamperin. Ayah mau gak dimandiin? Sama itu. Sama temen bunda. Nah dimandiin. Ane ngerasa banget setengah badan. Setengah badannya kayak yang. Hah? Mandiin. Ya udah deh. Bukannya. Eh dong tolong dong. Enggak. Kayak setengah mau setengah nolak. Mau setengah nolak ya. Nah. Akhirnya udah lah dimandiin. Di kamar mandi. Nah posisi kamar mandinya itu. Anggaplah nih. Ini tempat tidur. Ini tembok kan. Ini shower nih. Nah ini ada tembok lagi nih. Ane mandi disini dimandiin. Ini Bini Ane. Ini Bini Ane. Ini Bini istri disini nih. Duduk dibawah di lantai Bip. Itu jam 2 siang. Nah pas dimandiin. Ane ngerasa badan Ane tuh kayak ngelawan. Gak tau ini sugesti doang. Badan tuh kayak ngelawan. Kayak yang dalmatnya gini. Nih anjrit nih. Yang di badan gua keluar. Ini ribut nih sama Ustazah. Atau enggak. Gua yang akan berbuat apa-apa nih. Waduh. Gitu loh. Mandinya tuh udah kayak. Aduh malas banget sih gitu. Kayak badan nolak gitu. Nah. Anehnya. Begitu gua dimandiin. Tiba-tiba. Bini Ane loncat. Dari duduk loncat. Karena dia dengan suara gini. Wow. Yang 2. Yang 2 siang. Wow. Kayak suara macet gitu. Kayak suatu yang lepas. Wah. Dan Ane juga pas dimandiin kayak yang. Gitu. Kayak mau keluar tapi. Kayak ketarik. Tapi kayak nahan gitu. Gitu di badan gitu. Jadi badan Ane kayak. Tapi setelah dibandiin. Masih. Ane masih ngerasa. Masih berat. Masih. Ngeliat anak Ane males. Terus ngeliat. Bini Ane masih males. Gitu lah. Dan Ane sempat bertanya. 2014 waktu itu. 2014. Ada orang kayak gitu. Ternyata kalau kata. Ada yang. Yang sempat bantuin gitu. Bilang. Justru katanya makin banyak. Karena. Terusnya dia. Nanti katanya. Semakin kedepan. Kompetisi semakin sengit. Anggap aja Ane pintar. Ane pintar. Secara matematik nih. Kita ngomongin matematika gitu. Kita ngomongin fisika. Ane kerja satu. Ane kerja satu. Baga sekolah. Jabatan kerja cuma satu nih. Ya ya. Kemungkinan Ane menang lawan NT. Kecil. Kalau Ane gak gak jatuhin NT. Diluar kemampuan NT. Karena kita sama-sama pintar Pak. Ya ya. Justru katanya makin. Kedepan. Itu makin-makin banyak. Karena. Orang akan mencari jalan pintas. Untuk mendapatkan. Yang dia pengen. Ane kaget. Karena Ane termasuk orang yang. Mengindari hal-hal kayak gitu. Ane percaya. Tapi Ane gak mau. Gak mau tahu lah. Hal-hal kayak gitu. Ya Ane. Kecil di kampung. Jaman ngerasain dulu. Ngeronda. Jam tiga ke subuh. Keliling pohon bambu. Segala macem. Lewat kuburan. Ane berani gitu. Ibaratnya. Masa kecil Ane bukan yang. Bukan yang. Mal ketemu mal. Terus di rumah segala macem. Enggak. Ane. Kekuburan segala macem. Kayak orang kampung biasa. Kayak orang kampung biasa gitu. Dan ibaratnya. Tapi sekarang udah gak ada kan Pak. Hal-hal itu semakin lama. Makin gak sering. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang udah. Udah gak ada. Kalau di rumah udah yang. Ya itu balik. Stressnya karena. Ada satu masalah. Lu ngelawan sesuatu yang gak keliatan. Apalagi kalau udah bawa-bawa anak. Dibilang katanya. Makhluk di rumah Ane mau. Mau ngambil nyawa anak Ane. Mancur. Terus. Terus. Ini kejadian nih. Yang bikin Ane stress banget. Pada saat itu gini. Ane syuting. Ada crewnya. Dengar cerita Ane tuh. Ane punya temen. Boleh liat gak rumah ini kayak gimana. Diliat sama dia. Oh boleh. Dipotohin rumah. Dipotohin gua segala macem. Oh temennya liat dari jauh. Lihat dari jauh. Anggaplah rumahnya di Pasar Minggu. Itu. Di-capturin Whatsappnya. Inti-inti pembicaraannya sih. Lumayan bikin panik. Karena dia ngomongin. Itu jahat yang ada di rumah. Posisinya ada di atas rumah. Dia pengen. Dia mau ngambil nyawa. Dia terutama mau ngambil nyawa anak yang cowok. Wah itu Ane stressnya minta. Pasti. Terus aranya gini. Jadi Ane katanya disuruhin nelfon itu orang. Gapain si Teteh nih. Yang ngebantu nih. Suruh telepon Teh Santi. Misalkan jam 9 malam. Ane telepon. Eh. Teh. Eh. Wendi ya. Iya Teh. Eh. Tereh. Tereh. Tereh dulu ya. Tereh telepon lagi ya. Setengah 10. Eh. Kenapa ya Teh? Ya udah biasa lah. Ya ntar ya ntar ya ntar ya. Tutup. Terus ternyata si Teteh Santi. Whatsapp Ente. Ente. Temen yang itu. Yang pembangun. Ya. Ente. Capturin kirimkan. Gitu. Temen Ente dari si dukunnya itu. Nih. Nih ngasih tau lagi. Gitu. Jadi. Apa. Ternyata. Pas yang lagi ane telepon. Si Teteh Santi nya. Enggaplah itu ya. Yang ngebantuin itu. Disamperin. Dari rumah aneh. Terbang ke pasar minggu katanya. Terus yang di rumah aneh ngomong. Engga. Saya enggak niat jahat. Saya enggak ada niat apa apa segala macem. Jadi begitu telepon. Begitu air air air. Terus aneh telepon lagi? Begitu aneh telepon lagi. Alus bahasanya. Engga Mas Wendy. Engga. Aku enggak jahat. Beda banget sama bahasa Whatsapp. Engga aku enggak jahat. Engga cuma takutnya. Kalau misalkan ini. Dijaga aja anaknya. Jangan terlalu seringnya sendiri. Beda banget sama bahasa Whatsapp. Nah itu gimana tuh. Itu bisa berubah itu. Apa itu yang ngomong si Makhluk. Iya. Pandrit. Gokil. Itu gue bilang tadi. Dia nyamperin. Misalkan ke Tei Santinya. Eh gue enggak ada masuk apa-apa ya. Jangan macem-macem. Gokil. Saya disamperin. Saya disamperin masukin di ini dia. Kesini tadi. Makanya saya bilang. Tei masukin dia. Tapi yang setelah ngobrol itu. Dia udah enggak sadar tuh. Eh maksudnya yang ngomong udah si Makhluk kan. Engga. Si Teteh. Iya si Teteh. Tapi setelah dia masuk. Bukan masuk. Ketemu. Si Makhluk itu nyamperin. Bukan masuk. Jadi kayak nyampein sesuatu. Ngomong gitu. Eh lu jangan. Engga gue gak kenapa-napa. Gue gak jahat gitu. Bahasa jadi halus. Dari bahasa Whatsapp beda banget. Gila sih. Itu lah pokoknya. Itu pengalaman yang paling luar biasa sih. Gokil sih itu. Tapi alhamdulillah ya. Semoga makin kesini tuh makin gak ada. Dan siapapun yang berbuat itu. Dibukakan pintu maafnya. Iya. Dimaafkan kesalahannya. Dan gue salut banget lu gak ada pikiran pengen tau. Apalagi buat bales dendam. Karena semuanya akan. Ya semua manusia akan menanggung perbuatannya sendiri. Iya. Dan gue. Ya. Gue bukan orang suci sih. Maksudnya gue. Gue bukan orang yang rajin ibadah segala macem gitu. Tapi. Yang gue percaya. Iya. Di atas segala galanya. Ya masih ada Tuhan. Masih ada Allah. Udah. Itu. Oke. Pak. Thank you banget. Sudah sharing di. Dari Cagur TV. Terima kasih. Jangan lupa. Subscribe. Like. Comment. Dan share. Dini Cagur. Televisi. Oke. Jangan lupa gue juga. Collib sama Wendy ya. Di fake and shit. Ya. Karma. Ya. Ya. Ini pengalaman gue setelah 25 tahun gak megang. Kaleng. Akhirnya gue ditantang. Pokoknya. Ya. Tahsinya di WD Cagur TV ya. Thank you pak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi. Dadah. Sampai. Gila. Gue baru banyak cerita yang gue baru tau. Iya. Padahal gue temenan sama lo. Sudah berpuluh-puluh tahun. Thank you bro. Α. Ooh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.